PELATIHAN METODE PEMBELAJARAN AL-QUR'AN FAHMIL QUR'AN DAN AR-RAHMAN Jakarta, dalam meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami Al-Quran dengan mengikuti pelatihan metode pembelajaran Al-Quran Fahmil Quran dan Ar-Rahman yang berlangsung di Mangga 2 Square Pemateri antara lain oleh DRS Haji, Sofian Sarbini, Drak, Hajah, Diah Heryati dan Koiriyah, SPD turut dihadiri oleh Ketua DPW FKPQDKI Jakarta AD Syaifuddin, SPD, IMM PELATIH FAHMIL QUR'AN DRS Haji, Sofian Sarbini menyampaikan pentingnya mendalami Fahmil Quran dan kesungguhan dalam belajar Fahmil Quran sangat penting untuk dipelajari karena dalam Fahmil Quran banyak disiplin ilmu dan sangat mendukung bagi para pendidik untuk meningkatkan kompetensinya Ungkap Haji, Sofian Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari peserta Mereka mengaku senang dan merasa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini Mereka juga berharap agar kegiatan serupa bisa dilakukan lagi secara konsisten Hari ini adalah hari pelatihan pemahaman Al-Quran untuk puluh-puluh Taman Pendidikan Al-Quran di Jakarta Hari ini adalah pelatihan yang ketiga, sebelumnya kita melaksanakan di Jakarta Selatan dan sebelumnya lagi kita melaksanakan di Jakarta Selatan Ada pun tujuan atau sasaran daripada pelatihan ini adalah Bagaimana selain guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran untuk mengajarkan membaca Al-Quran Mereka juga membahami Al-Quran Dan mereka mengajar kepada anak-anak supaya bisa memiliki Al-Quran Bahwa Al-Quran itu harus dimiliki sebagaimana Tuhan Allah di Surah 29 Al-Ankabut ayat 29 Ketahilah bahwa Al-Quran ada kitab yang nyata Yang berada di dalam darian manusia Perlu yang senang nama metodologi Kenapa? Metodologi itu lebih penting daripada bahan ajang Dan gurunya itu lebih penting daripada metodologi Dan jiwa seorang guru itu lebih penting daripada itu guru itu sendiri Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!